Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya, Tjahil Nugroho Staf pengacara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Raja Kita ketemu pada Kali ini masuk ke pertemuan Yang ke-11 Atau oleh Akutansi Management Pada Kesempatan kali ini Topik yang akan kita bahas Adalah mengenai Masalah internasional Dalam Akutansi Management Jadi dengan Apa kita Membahas topik ini mudah-mudahan kita Diharapkan akan memahami Hubungan bisnis secara global Dan bisa Menjelaskan atau memperluas Mengubah perspektif Akutansi Management, jadi perspektif kita Tentang Akutansi Management itu Akan lebih luas lagi Baiklah kita mulai Apa yang dimaksud dengan bisnis internasional Tentunya kita bahas sekali Mendengar kata bisnis Bahkan mungkin Di dalam pemerintahan Di media masa kita sering bicara Mendengar tentang Bisnis internasional Ada Apa Bahwa perusahaan yang menjalankan usaha Di negara asal dan negara lainnya Mungkin menemukan bahwa Praktek bisnis Yang berjalan Baik di negara asalnya Tidak di negara asalnya itu Ternyata tidak berlaku di negara lain Sehingga bisnis membutuhkan Akutansi Management Untuk menangani Masa-masa keuangan Dan operasi bisnis Sehari-hari Sedangkan tugas yang berkaitan dengan Perusahaan internasional Lebih kompleks karena Perubahan yang terus Menerus terjadi pada Era globalisasi ini Jadi Disini bahwa bisnis internasional Kalau kita Membicarakan Sebuah perusahaan yang Ternyata tidak hanya Membuka perusahaan Di dalam sebuah negara Yang sudah stable Dan ada di perusahaan lain Ternyata Kadang-kadang Bahwa aturan yang berlaku di negara Yang Dimana dia Jika melakukan bisnis Yang sudah mapan Ternyata tidak berlaku di negara Ini menjadi masalah Dan ini Akan mendapatkan Akutansi Management Apa Keterlibatan Di dalam perdagangan Internasional Jadi kita Masukkan Keterlibatan Keterlibatan Di dalam perdagangan Internasional Dalam bentuk sederhana Perusahaan Multinasional Atau MNC Multinasional Corporation Adalah perusahaan besar Yang berdiri dari Perusahaan Indok Dan sejumlah divisi Dari beberapa negara Jadi Ada tiga Keterlibatan Di sini Jadi Yang kita bicarakan Tentang Ekspor dan Infornya Yang ketua adalah Perusahaan yang dimiliki sendiri Yang Yang ketiga adalah Joint Venture Jadi kita akan Kepas Nanti Hal-hal Apa Bentuk Keterlibatan Tersebut di dalam Bisnis Internasional Impor dan Ekspor Suatu perusahaan Bisa Apa Mengimpor Atau membeli Berbagai komponen Dan memproduksi Produk akhir Atau melakukan Ekspor Atau menjual Produk Agar ke Negara lain Barang yang diimpor Lewat Zona Perdagangan Luar negeri Tidak Dikirakan Biaya masuk Selama Barang tersebut Berada di Zona Perdagangan Luar negeri Sedangkan Dalam Ekspor Meskipun Dengan Mudah dapat Dikirim Keluar negeri Namun Ekspor Biasanya Lebih kompleks Daripada Sekedar Menjual Karena Negara asing Sering Memperlakukan Berbagai Peraturan Impor Dan Tarif Jadi Kendalanya Bahwa Untuk Ekspor Itu Bahwa Negara yang Kita tuju Sering Sekali Memperlakukan Peraturan Impor Dan Tarif Itu masalah Yang kedua Itu perusahaan Yang dimiliki Sendiri Suatu Perusahaan Mungkin saja Membeli perusahaan Di luar negeri Dan Menjadikannya Perusahaan Anak Yang berdiri Sendiri Starter Ini Cukup Cukup Sederhana Karena Perusahaan Asing Tersebut Telah Memiliki Outlet Produksi Serta Distribusi Yang telah Makan Jadi Membeli Perusahaan Di negara Lain Yang sudah Punya Outlet Produksi Yang sudah Makan Sehingga Perusahaan Terus Dibilih Dan Sedatikan Perusahaan Anak Perusahaan Yang berdiri Sendiri Kadang-kadang Bila Undang-Undang Suatu Negara Mengizinkan Multinasional Corporation Dapat Juga Mendirikan Perusahaan Anak Atau Pantor Cabang Di Negara Tersebut Tapi Biasanya Tergendara Dengan Peraturan Perundangan Di Sebuah Negara Selanjutnya Kita Masuk ke Joint Venture Apa Joint Venture Joint Venture Itu adalah Jenis Perkesekutuan Karena Para Investor Menjadi Bagian Dari Kepemilikan Perusahaan Dan Kadang-kadang Joint Venture Diperlukan Untuk Menghadapi Undang-Undang Yang berlaku Misalnya Di negara China Misalnya Disana MNC Tidak Multinasional Corporation Tidak Dizinkan Membeli Perusahaan China Atau Mendirikan Perusahaan Anak Sendiri Karena Itu Joint Venture Dengan Perusahaan China Perlu Dilakukan Demikian Pula Yang terjadi Misalnya Di India Thailand Yang Mencarakan Adanya Kepemilikan Lokal Jadi Disini Joint Venture Diperlukan Untuk Menciasati Peraturan Peraturan Peruntungan Yang berlaku Di sebuah Negara Tersebut Selanjutnya Kita Bicara Masalah Harga Transfer Internasional Disini Bahwa Kita Di Internal Review Service Atau Undang-Undang Pajak Undang-Undang Perpajakan Pasal 4 Di Amerika Serikat Mengakui 3 Metode Menentukan Harga Yang Mendekati Harga Pasar Yaitu Pertama Metode Harga Yang Tak Terkendali Yang Dapat Di Perbandingan Yang Kedua Adalah Metode Harga Jual Kembali Dan Yang Ketiga Adalah Metode Biaya Pus Disini Kita Masuk Ke Metode Harga Yang Terkendali Yang Bisa Diberat Di Perbandingan Misalnya Kita Berikan Contoh Bahwa Sebenarnya Pada dasarnya Ini menggunakan Harga Pasal Misalnya Disini Di Negara Belgia Mentang Mentransfer Komponen 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 Kedivisi Amerika Serikat Apabila Harga Komponen Memiliki Harga Sebesar 50 Dollar Dan Biaya Pengiriman Sebesar 4 Dollar Maka Harga Transfer Disitu Adalah 50 Pas 4 Jadi 54 Dollar Namun Apabila Terdapat Biaya Yang Dihindari Sebagai Akibat Dari Transfer Internal Misalnya Komisi Penjualan Sebesar 5 Dollar Maka Bisa Biaya Ini Bisa Dikurangkan Dari Harga Pasalnya Jadi Harga Transfer Yang Tadi Adalah 50 Ditambah 4 Dollar Maka Dikurangi Dengan 5 Dollar 50 Ditambah 4 Dollar Dikurangi Dengan Komisi Penjualan Itu 5 Dollar Jadi Harga Transfer Adalah Senilai 49 Dolar Selanjutnya Yaitu Metode Harga Jual Kembali Sama Dengan Harga Jual Yang Diterima Penjual Dikurangi Dengan Map Up Yang Majar Jadi Perusahaan Dan Anak Perusahaan Membeli Untuk Dijual Kembali Menetapkan Harga Transfer Yang Setara Dengan Harga Jual Kembali Di Perusahaan Dikurangi Dengan Persentase Lapa Kotor Jadi Misalnya Dibisah Menerima Barang Dibisahkan Biaya Biaya Manufaktur Produksi Disesukkan Dengan Biaya Yang Lainnya Seperti Biaya Pengiriman Dan Pajak Misalnya Dibisah Dibisah Amerika Serikat Memproduksi Suatu Produk Dengan Biaya Produksi 25 Dolar Produksi Ini Kemudian Dikirim Ke Negara Brasilia Dengan Biaya Pengiriman 3 Dolar Maka Harga Transfer Adalah 25 Ditambah 3 Jadi 28 Dolar Dengan Harga Ini Disisukkan Dengan Mark Atas Produk Tersebut Jadi Itu Tadi Mengenai Metode Penilaian Harga Transfer Selanjutnya Kita Masuk Ke Nilai Tukar Mata Uang AC Jadi Bahwa Manajemen Risiko Mata Uang AC Atau Karansi Risiko Adalah Pengelolaan Perusahaan Terhadap Risiko Transaksi Baik Transaksi Ekonomi Maupun Transaksi Exposure Karena Grupulasi Nilai Kurs Jadi Ini Perlu Dikelola Ada Jenis Risiko Risiko Transaksi Adalah Kemungkinan Bahwa Transaksi Kas Di Masa Depan Dipengaruhi Kurs Jadi Kurs Itu Sangat Mempengaruhi Transaksi Kas Di Masa Depan Karena Memang Apa Grupulasi Nilai Kurs Itu Tergantung Dari Apa Dimana Negara Tersebut Menganut Sistem Fluktuasi Kursnya Resiko Ekonomi Resiko Atau Economic Risk Ini Adalah Kemungkinan Bahwa Nilai Sekarang Dari Arus Kas Di Masa Depan Dipengaruhi Bluktuasi Kurs Kurs Jadi Berkaitan Bahwa Apa Yang Berkaitan Dengan Akutansi Management Di Dalam Bisnis Internasional Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Bisnis Internasional Yang Bersangkut Pautan Dengan Akutansi Management Jadi Saya Kira Pertemuan Pada Kali ini Saya Jok Bukan Sekian Kurang Lebih Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh